Intro Pemirsa pengrajin dulang kayu khas desa petandakan kini bertahan di tengah ramainya persaingan produk. Dengan mengandalkan kualitas, produk dulang desa petandakan kini hanya mengandalkan pasar lokal di Bali. Salah satu usaha dulang kayu yang sudah menjajakan barang dagangannya sejak tahun 2000-an adalah Gede Merte Sariade, warga desa petandakan Singaraja. Usaha ini sudah dikenal masyarakat sebagai pemasok sekaligus pembuat dulang dari kayu. Pengrajin dulang dari kayu ini memiliki kualitas lebih baik dari jenis lain. Selain lebih kokoh juga mudah dirawat, produk khas desa petandakan memiliki ciri bentuknya lebih besar dan dilengkapi macam motif sesuai keinginan pembeli. Dulang dari kayu biasanya lebih sedikit ditemui di pasaran. Masyarakat Bali kebanyakan memakai jenis dulang berbahan fiber dan perak sebagai tempat menaruh sesajen berisikan aneka buah dan canang. Hingga kini Sariade mengaku mengajak beberapa buruh untuk membantu dalam proses pembuatan dulang yang berasal dari warga setempat. Tak tanggung-tanggung dalam sebulan pihaknya mendapat pesanan 100 hingga 300 buah dulang dari pelanggannya di seluruh Bali. Pihaknya sendiri kini hanya mengandalkan pasar tradisional khususnya Gianyar, Kelungkung, Bali dan Singaraja pada umumnya. Agak menurut sekarang ini penjualan, sekarang kan menurut ya karena situasinya mungkin dengan bikin barang bervariasi kayaknya untuk menanggulang ini 50 jenis lah barangnya. Modal-modal seperti bokor, bokor-bokor, bulat, bervariasi finisinya, bervariasi cer, apa segalanya. Sekarang sih pasarnya di Gianyar, Gianyar, Kelungkung, Rabanan itu aja pasarnya. Kalian kan lokal-lokal Bali ya. Dengan harga yang cukup terjangkau yakni kisaran 100 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah, Sariade kini bertahan di tengah gempuran produk sejenis dengan bahan berbeda. Komang Yuda, Bali TV